Tim Nasional Sepak Bola Malaysia U23 lagi-lagi menelan hasil kalah dalam kiprahnya di ajang Piala Asia U23 2024 Qatar. Terbaru, skuad muda Harimau Malaya itu tak klub dari Kuwait U23. Dalam pertandingan terakhir grup D. Atau matchday 3 grup DAFC Asian Cup U23 2024 Qatar. Kick-off sejak pukul 22.30 WIB di Stadion Al-Janow, Tim Nas U23 Malaysia kalah dengan skor akhir pipis 1-2 dari Kuwait. Kekalahan ini membuat Fergus Tierney dan kawan-kawan selalu menelan kekalahan pada fase grup Piala Asia U23 2024 Qatar. Dan membaksa skuad Harimau Malaya yang kali ini di Asukot Juan Torres Garrido ini jadi penghuni juru kunci kelasmen akhir Piala Asia U23 2024 di grup D. Dengan 0 poin. Mencetak 1 gol. Dan kebobolan 6 kali. Menariknya, Tim Nas U23 Malaysia juga selalu dihukum 1 penalti dalam setiap pertandingan grup D ini. Sehingga menjadikan skuad muda Harimau Malaya ini jadi tim dengan jumlah hukuman penalti terbanyak saat ini. Yakni 3 hukuman penalti dari wasit. Hasil buruk yang didapatkan Tim Nas U23 Malaysia Asuhan Coach Juan Torres Garrido ini membuat skuad muda Harimau Malaya menuai hujatan. Terutama dari penggemar sepak bola dari negara jiran Indonesia itu. Luapan kemarahan fans Harimau Malaya itu pun satu di antaranya dilampiaskan di laman media sosial Federasi Sepak Bola Malaysia. Yakni Football Association of Malaysia atau FAM yang tak lain adalah PSSI,nya Sepak Bola Malaysia. Termasuk di laman Twitter, X, Football Association of Malaysia atau FAM. Pada netizen negara jiran memenuhi komentar pada unguhan terbaru di XFAM terkait Tim Nas U23 Malaysia itu dengan berbagai kalimat bernada kekecewaan. Terima kasih Malaysia U23 karena main banks dan memalukan negara tanks, tulis netizen dengan nama akun AndiCobra24. Senada, netizen Malaysia lain tak kuasa menahan kekecewaannya atas hasil buruk yang menimpa tim kesayangannya itu. Tim U23 paling bodoh Malaysia pernah ada. Arief Aiman buat tindakan bijak untuk tidak join tim ini sebab tahu boleh jatuhkan market value beliau, tulis netizen lain dengan nama akun Sekaritapir. Tim paling bangan. Semuanya jago kampung J. Hakimi Enowa Iaini J boleh main untuk tim senior. Yagilain tun panas bangku simpanan J lah. Tak payah hype sangat tim badut nih, komentar netizen lain dengan nama akun Acer Saturah ini.